Dari hasil dari screening di tim kami, Alhamdulillah tidak mengarah ke Covid. Memang beliau ada riwayat pasien di rumah sakit umi, jadi beliau memang mengarah ke sini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat, walafiat, segar, tapi masih dalam pantauan. Dan hasil lab, hasil ronsen, hasil semuanya baik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas mengenai Habib Rizik Siap. Kalau kita bicara mengenai imam besar, Habib Rizik Siap ini selalu menarik untuk dibahas teman-teman. Nah kali ini kita akan bahas terkait kesehatan Habib Rizik Siap. Apakah Habib Rizik Siap dalam keadaan sehat atau tidak? Karena kemarin itu ada yang mengirim karangan bunga teman-teman. Karangan bunga yang mendoakan agar Habib Rizik Siap ini sembuh dari Covid-19. Dan karangan bunga itu dikirim oleh Dewi Tanjung. Dan ini juga menuai reaksi dari teman-teman di FPI karena dianggap ini sesuatu yang tidak benar. Nah kemarin teman-teman kita lihat beritanya Habib Rizik ini melakukan check-up di rumah sakit Umi Bogor teman-teman. Dan dari sana dikatakan bahwa Habib Rizik Siap ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman berikut kita lihat video terkait kondisi Habib Rizik Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Memang benar Habib Rizik. Kemarin ke rumah sakit Umi. Memang karena beliau ada apa namanya capek. Memang dengan aktivitas beliau yang begitu langsung pulang langsung maraton ketemu dengan itu. Jadi beliau kesini dari hasil dari screening di tim kami Alhamdulillah tidak mengarah ke Covid. Memang beliau ada riwayat apa namanya pasien di rumah sakit Umi. Jadi beliau memang mengarahnya kesini. Saat ini beliau dalam keadaan sehat. Apa namanya. Walafiat. Segar. Tapi masih dalam pantauan. Dan hasil lab. Hasil ronsen. Hasil apa namanya. Semuanya baik. Alhamdulillah. Oh enggak. Enggak. Keluarga menunggu saja. Iya keluarga menunggu. Di ruangan biasa. Di ruangan Presiden Suite. Sudah satu hari. Kemarin. Kemarin. Berarti ini masuk ada kedua. Oh. Kita lihat pantauan. Karena juga beliau supaya. Kalau dari tim dokter. Supaya beliau juga bisa istirahat. Supaya. Karena kalau beliau sudah dilepas. Beliau langsung segera aktivitas lagi nih. Kayaknya sepertinya supaya beliau. Supaya benar-benar apa namanya. Istirahat total. Sebelumnya ada peluhannya apa itu? Lemes saja sih. Capekan. Jadi beliau bisa tidak kritis ya dok? Oh enggak. Sehat walafiat. Enggak. Sehat walafiat. Cuma memang dari beliau. Dari keluarga. Tidak menerima tamu siapapun. Bahkan dari DPP FPI juga tidak. Tidak diberi kenangkan masuk. Sudah. Dekat kan bukan ada menaruh ke COVID. Tidak. Tidak ada indikasi seperti ini. Kalau di komunikasi saat ini Habib dalam badan? Sehat. 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 Lalu biar. Tapi ingat di rumah sakitnya ada Habib dan istrinya ya dok ya. Ya. Sedang beristirahat. Ya. Sedang beristirahat. Ya. Mungkin itu. Ya. Terima kasih. Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh BIA Rumah Sakit mengenai kondisi Habib Berisik Siap. Bahwa Habib Berisik Siap ini dalam kondisi sehat. Hanya beliau kecapean dan mesti istirahat sebentar di rumah sakit. Agar kondisinya ini segera pulih kembali. Nah teman-teman untuk lebih jelasnya juga kita akan baca berita mengenai kondisi Habib Berisik Siap di rumah sakit umi. Yang katanya Habib Berisik Siap ini dalam keadaan sehat. Ini kita ambil dari kumpalan news teman-teman. Dirut rumah sakit umi mengatakan Habib Berisik Siap tidak ada mengarah ke COVID-19. Jadi tidak mengarah beliau ke COVID-19 teman-teman. Jadi beliau dalam keadaan sehat sebenarnya. Kita baca beritanya teman-teman. Dan Muhammad Rizik Siap atau Habib Berisik saat ini sedang menjalani observasi di rumah sakit umi kota Bogor. Sebelumnya Habib Berisik telah menjalani jendela check-up di sana. Jadi setelah melakukan observasi ini juga melakukan check-up di rumah sakit tersebut. Direktur rumah sakit umi kota Bogor Andi Tatat mengatakan. Berdasarkan hasil screening. Tidak ada tanda-tanda Habib Berisik mengalami gejala COVID-19. Dari hasil screening di tim kami Alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19. Memang beliau ada riwayat apa namanya pasien di rumah sakit umi. Jadi beliau memang mengarahkan ke situ. Kata Andi pada hari Kamis 26 November 2020. Andi tidak merinci riwayat penyakit Habib Berisik tersebut. Hanya saja ia memastikan saat ini Habib Berisik dalam keadaan sehat. Saat ini beliau dalam keadaan sehat apa namanya walafiat segar tapi masih dalam pantauan. Masih dalam pantauan kami ucap Andi. Insya Allah masih aman dan hasil lab prongsen semuanya baik. Imam besar FPI itu sebelumnya dikabarkan menjalani perawatan di rumah sakit umi jalan empang 2 Bogor. Hal itu menjadi tanya oleh sejumlah pihak sebab Habib Berisik memang tak pernah lagi muncul ke publik usai acara maulid dan pernikahan putri di Petamburan, Jakarta Pusat. Wali kota Bogor Bima Arya mengungkap kondisi kesehatan Habib Berisik yang menjalani channel check up di rumah sakit umi kota Bogor. Bima mengatakan kondisi Habib dalam keadaan baik. Itu teman-teman pernyataan yang pertama kali disampaikan oleh Bima Arya selaku wali kota Bogor yang intinya sebenarnya Habib Berisik dalam kondisi sehat. Namun kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit Habib Berisik ini tidak mengarah ke COVID karena berdasarkan observasi, berdasarkan check upnya tidak mengarah ke sana. Dan saya pikir ini kan cukup. Tetapi ini pihak Bima Arya ini kelihatannya meresak supaya Habib Berisik ini melakukan tes swab. Nah berikut teman-teman beritanya. Ini saya ambil dari kumparan news teman-teman. Bima Arya tegur rumah sakit umi soal swab Habib Berisik. Dia mengatakan bisa kena pasal kalau menghalangi. Jadi kelihatannya saya melihat Bima Arya ini kebingungan dengan kehadiran Habib Berisik di kota Bogor yang melakukan check up kesehatan di rumah sakit umi. Karena kalau nanti ada masalah apa-apa terkait Habib Berisik, maka Bima Arya akan kena. Seperti yang dialami oleh Anies Baswedan. Ketika Habib Berisik pulang, kemudian disambut oleh banyak umat, akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu kerumunan. Dan ini yang kena Anies Baswedan. Jangan sampai ini terjadi di Bima Arya. Itu mungkin kira-kira logika yang saya tangkap. Kenapa Bima Arya ini mendesak rumah sakit untuk dilakukan tes swab terhadap Habib Berisik siap. Kita baca beritanya teman-teman. Wali kota Bogor, Bima Arya pada Jumat 27 November malam kembali mendatangi rumah sakit umi tempat di mana Muhammad Habib Berisik siap menjalani observasi. Jadi Jumat malam. Jadi malam-malam mendatangi rumah sakit teman-teman Bima Arya itu. Padahal sebelumnya Bima Arya sudah tahu bahwa kondisi Habib Berisik ini sehat dan sedang menjalani observasi. Tapi malamnya ini kembali lagi ke rumah sakit. Kelihatnya dia bingung teman-teman Bima Arya ini. Dalam kunjungan itu Bima didampingi oleh Kapolres Bogor, Kompas Hendry Fiuser dan Dandim 0606 Kota Bogor, Kolonel Infanti Robi Bulat. Ini malah didampingi oleh Kapolres dan Dandim teman-teman untuk ke rumah sakit umi teman-teman. Memastikan terkait hasil swab dari Habib Berisik siap. Kedatangan mereka karena ada laporan jika pihak keluarga Habib Berisik menolak dilakukan tes swab yang dilakukan di Nkes Pemkol Bogor. Keluarga beralasan sebelumnya Habib Berisik telah menjalani swab dengan mendatangkan tim dari Mersi. Jadi memang sudah melakukan swab, kenapa harus di-sweb? Dan orang juga bisa menolak juga teman-teman. Karena hasil swab ini sudah dilakukan, kenapa harus di-sweb ulang? Karena swab itu memang sakit teman-teman. Setelah melakukan kunjungan, Bima mengatakan dirinya sudah memberikan teguran kepada rumah sakit umi sebab pihak rumah sakit tidak mengetahui siapa saja tim medis yang melakukan swab kepada Habib Berisik. Kemarin saya tekur ya, karena kami melihat gini rumah sakit ini kan punya sistem tamu yang datang prosedurnya bagaimana? Bisa terjadi di-sweb tapi tidak diketahui ya kata Bima kepada wartawan. Itu teman-teman terkait kondisi Habib Berisik siap yang kemarin melakukan observasi dan general check-up di rumah sakit umi Kota Bogor. Pihak rumah sakit ini juga sudah mengatakan berdasarkan hasil observasi, Habib Berisik tidak mengarah ke COVID-19. Namun pihak Bima Arya ini ingin memastikan terkait kondisi Habib Berisik siap apakah sudah di-swab atau belum. Dan kalau sudah di-swab, ini kelihatannya Bima Arya ingin tahu hasilnya. Nah itu teman-teman yang bisa kami sampaikan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.